Pandemi COVID-19 memisah selain bisa membunuh manusia juga dapat mematikan usaha dalam segala sektor. Seperti seorang warga Cisarua, Kabupaten Badung Barat yang mengalami kebangkrutan usaha kafe miliknya akibat pandemi. Namun dengan perjuangan dan modal hanya dengan 100 ribu rupiah, ia bangkit dengan usaha berjualan jahe merah dan kini produknya telah dipasarkan ke berbagai daerah di Jabodetabek dan Bali. Inilah salah satu bangunan kafe yang ambruk akibat adanya wabah pandemi COVID-19. Kafe yang bertemakan Hello Kitty tersebut harus bangkrut karena sepinya pembeli. Di tengah ekonomi yang serba sulit, pria asal Cisarua, Kabupaten Badung Barat pun bangkit dengan berjualan jahe merah. Berawal dari mencoba membuat minuman jahe untuk dikonsumsi sendiri dan keluarganya, guna meningkatkan imun di tengah pandemi, pria bernama Ivan Septianto melihat adanya peluang bisnis. Dengan hanya bermodalkan uang 100 ribu rupiah, Ivan membeli 1 kilogram jahe merah untuk diproduksi dan dipasarkan secara door-to-door di kampungnya di Cisarua, Bandung Barat. Pantang menyerah dan melawan keadaan di tengah pandemi menjadi motivasi pria berusia 31 tahun tersebut untuk keluar dari zona nyaman. Alhasil, usahanya yang dibangun setahun lebih tersebut, kini dapat memproduksi 100 kilogram jahe setiap harinya untuk dipasarkan ke wilayah Jabodetabek dan Bali. Semenjak adanya corona, awal-awal corona diberlakukan lockdown, yang dulunya saya buka kafe, punya usaha kafe, ya terpaksa harus tutup. Dari situ mulai tidak ada penghasilan, kebutuhan ekonomi pun benar-benar mendesak kita untuk berubah. Dan akhirnya saya terinspirasi untuk membuat produk yang berkaitan dengan covid atau corona ini, yaitu jahe, sehingga kita menciptakan jahe merah cap 2 cangkir ini untuk salah satunya untuk membantu imunitas tubuh atau mengatasi supaya corona tidak berdampak pada kita semua sekeluarga, awalnya di situ. Minuman tradisional tersebut dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh dan baik bagi kesehatan. Rajikan Ivan hanya jahe merah dan gula semut telah mempunyai 30 pegawai dan mempekerjakan warga lokal dan orang yang terkena PHK. Karena memang rutin penghormusi jahe merah ini setiap pagi sama malam sebelum tidur supaya badan kita bangunnya keesokan harinya lebih fit lagi, lebih enak aja, lebih segera. Ini memang bisa buat menjaga tubuh kita dari covid ini, lagi pandemi kayak gini kan, bagus banget buat konsumsi ini sih. Komposisi yang pas serta rasa yang enak, membuat minuman jahe merah racikan Ivan pun diminati semua kalangan. Dengan harga Rp25.000, jahe merah tersebut dapat dinikmati dengan kaya hasil bagi tubuh. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV